Selamat pagi, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ichan Law Lembah. Kita berjumpa lagi dalam perspektif Indonesia dan seperti biasanya acara ini diselenggarakan hasil kerjasama antara Populi Center dan Smart FM Network. Hari ini kita masih siaran di Gadu-Gadu Pol Polo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Topik kita kali ini adalah monopoli BUMN pakai tanda tanya. Karena kalau tidak tanda tanya berarti kita sudah tidak perlu ada diskusi, tinggal kita menyelesaikan masalahnya. Kenapa ini menjadi pilihan topik? Karena dalam satu atau dua pekan ini kita mendengarkan pernyataan dari KADIN atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang disampaikan dalam sebuah forum penting yaitu rapat koordinasi nasional ya, artinya pesertanya bukan hanya pengurus KADIN di level pusat tetapi dari daerah dan melibatkan asosiasi sektoral. Salah satu pernyataannya tentu banyak yang mereka hasilkan, tetapi salah satu adalah sebuah katakanlah, katakanlah sebuah satu, satu, tes. Halo, mati semua ya? Tes. Satu, satu. Tes, 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 halo, tes, tes. Sesuatu yang keluar dari pernyataan KADIN adalah tentang apa yang disebut sebagai perekonomian kita terlalu didominasi oleh BUMN dan kegiatan bisnis ini bahkan dianggap sebagai sesuatu yang cenderung monopolistik. Nah, bagaimana kita melihat masalah ini dan karena yang bersuara KADIN tentu harus menjadi perhatian penting dan barangkali juga tidak hanya disuarakan di publik, ini juga disampaikan, dan kalau tidak salah forum itu dihadiri oleh Presiden. Iya Pak, hasilnya dilaporkan. Hasilnya dilaporkan ke Presiden. Nah, untuk membahas masalah ini, saya akan bersama empat narasumber. Yang pertama, sedang dalam perjalanan, sedang mendekati wilayah ini yaitu Dr. Muhammad Said Didu, seorang sekretaris Menteri BUMN untuk tiga menteri kalau tidak salah. Dan yang kedua, ada Bapak Fahri Ali yang kita kenal sebagai kolumnis dan penulis masalah-masalah ekonomi politik sudah bersama kita. Selamat pagi, Bang Fahri. Selamat pagi. Yang kedua, oh sudah bergabung juga Pak Said Didu. Untung cepat datang Pak Said Didu kalau tidak BUMN-nya sudah keburu terjual. Saya mau sapa dulu Pak Said Didu, selamat pagi. Selamat pagi. Ini bukan berarti pihak swasta lebih cepat daripada pihak BUMN, karena Pak Said Didu datang terlambat. Yang ketiga adalah Bapak Kris Naraga Syarfuan, seorang eksekutif dan beliau sekarang adalah di komite tetap bidang BUMN ya, di Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Last but not least, seorang ekonom muda, pengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Dr. Zakir Mahmud. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya kira tidak ada keberatan kalau kita serahkan obrolan kita ini pertama kali dibuka oleh Pak Kris Naraga Syarfuan, karena Kadin lah yang menyuarakan ini. Apa sebenarnya yang terjadi dalam rekorasi itu dan sehingga pernyatannya terasa begitu bisa dianggap memilukan, tapi bisa dianggap marah gitu. Silahkan Pak Kris Naraga Syarfuan, Selamat pagi. Terima kasih Pak Moderator. Marah sih enggak Pak Cuan. Sedih saja. Di Kadini itu pun juga sebetulnya anggotanya juga BUMN, bukan swasta saja. Jadi kemarin RAKORNAS itu tentu dihadiri dari daerah khususnya dan asosiasi-asosias lainnya. Tentu kita mendapatkan feedback dan saya rasa juga kita sudah merasakan lah di lapangan. Jadi melihat BUMN kita ini yang tentu kita cintai juga Pak. Ini yang maksudnya BUMN yang BUMN itu BUMN Indonesia kan? Iya dong. Bukan BUMN Cina kan? Ya jadi kita lihat wah kok ini sinergi internal saja, bahwa kita ini kan swasta, diajak lah gitu. Hal itu yang kita lihat dan memang kita perhatikan di lapangan. Seperti ketahui kan BUMN itu dengan Undang-Undang 19-2003 juga menjalankan bisnis, melaksanakan dengan swasta dan kooperasi Pak. Dalam rangka demokrasi ekonomi. Dan juga yang sebagai tugas pentingnya juga BUMN itu harus menjalankan yang proyek-proyek perintis Pak. Yang tentu yang belum diminati oleh usaha swasta. Nah ini yang kami lihat. Cuman sangat disayangin juga kemarin ada PP 79 yang keluar. Nah ini juga kami lihat terlalu mempersempit lah kesempatan untuk swasta bisa berbisnis. Dan ini pun juga dapat tantangan besar Pak dari KPPU. Ya seolah-olah menimbulkan monopolistik gitu Pak. Ya sekedar saya merefresh atau menyegarkan ingatan pendek saya dulu kalau tidak salah bahkan BUMN sangat penting di awal-awal order baru apalagi. Dan kita lihat gampang saja ketua Kadin dari dulu adalah orang-orang BUMN. Mungkin terakhir kalau tidak salah Pak Sotion Arjanggi kalau tidak salah ya. Nah setelah itu kendali seperti beralih ke swasta. Dan cukup lama orang tahu BUMN seperti pingsan. Dan sekarang muncul lagi sebagai kekuatan. Apakah memang bisa saya simpulkan secara sederhana BUMN muncul saat swastanya lagi pingsan gitu. Atau bagaimana apakah memang menurut Anda ini ada sentuhan pemerintah yang menyebabkan BUMN terlalu menonjol sehingga masyarakat dalam hal ini diwakili oleh pemain-pemain di sektor swastanya tertinggal. Atau memang secara umum ekonomi kita memang lagi berat sehingga ya otomatis yang muncul adalah peran daripada BUMN. Ya mungkin sekarang kita lihat memang lagi era pembangunan infrastruktur Pak ya. Saya rasa itu memang partisipasi dari BUMN yang boleh katakan sudah siap Pak ya. Segala macam sudah ada Pak dari perusahaan, dari banknya dan juga tugas dari kementeriannya Pak. Kami lihat memang baiklah itu dijalankan. Cuman unsur swasta ini Pak saya rasa perlu juga diajat. Karena ini kan yang tadi saya sebut Pak di dalam undang-undang ada yang nama demokrasi ekonomi. Jadi kemitraan itu perlu diingkatkan. Kita harus bersatu lah. Jangan lupa asing juga sudah mulai masuk dan sudah mulai mendalami juga di infrastruktur. Jadi mungkin dari pihak BUMN ini yang mengajaklah kita berputar. Jadi ini lebih banyak kepada proyek-proyek infrastruktur yang memang diinisiasi oleh pemerintah ya? Benar Pak, tapi kami juga melihat di samping itu BUMN itu akhirnya juga tidak fokus kepada itu saja, malah merembek ke bawah ya. Jadi membuat anak perusahaan dan sebagainya di bawah itu. Nah ini juga saya rasa kurang pas lah. Karena ada swasta ini, UKM, daerah. Nah itu perlu diajak Pak, supaya sustainable lah kita ini dalam ekonomi kita ini. Maksud Pak Krishnarga Sarfuan, BUMN ngurusin yang inti saja. Tidak usah bikin, kalau ini satu pohon industri tidak usah bikin anak perusahaan, apalagi cucu perusahaan, apalagi cicit perusahaan gitu ya. Kan rule of thumb kan. Sehingga misalnya gini kata dalam guyonan kalau tidak setelah presiden yang mengatakan, ya catering saja atau apa saja diurus oleh BUMN gitu ya. Kan rule of thumb kalau fokus kan akan lebih produktif Pak. Oke, itu tadi Pak Krishnarga Sarfuan membuka diskusi kita dengan pertanyaan pokok dalam diskusi ini adalah Monopoli BUMN dan Pak Krishnarga Sarfuan adalah seorang pengurus inti di Kadin Indonesia. Kita ke studio. Ya saya masih mau melanjutkan dengan Pak Krishnarga Sarfuan, kalau saya tidak salah baca ya tentu ini hasil dari pandangan dari daerah ya salah satunya. Dan yang dipersoalkan banyak hal-hal yang terkait mungkin dengan cabang atau ranting bisnis yang mungkin bisa diselenggarakan atau dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di daerah-daerah tersebut. Tetapi yang muncul kan akhirnya kesan bahwa BUMN itu terlalu dominan bahkan dianggap monopoli. Nah, akhirnya bagaimana bentuk daripada apa yang disampaikan oleh pimpinan Kadin tersebut Pak? Jadi mungkin ini kan dunia usaha ini ada yang besar, medium dan kecil Pak ya. Saya rasa negara kita ini juga perlulah pemain pengusaha bisa meningkatkan grade-grade itu Pak ya, yang kecil menengah-menengah besar dan besar pun jadi world class. dari sini juga kami expect juga BUMN menjadi world class company juga Pak. Jadi saya rasa di negara kita ini perlukan sinerji semua Pak. Di swasta pun juga saya rasa perlu sinerji dengan yang di bawah mengangkat mereka untuk naik. karena kekuatan di bawah pun kalau juga labil Pak, itu juga tidak sehat. Maka itu yang di atas ini yaitu pengusaha medium ke atas dengan BUMN, saya rasa perlulah suatu sinerji untuk satu pekerjaan Pak ya. Oke, saya mau ke Pak Said Dido, kalau saya baca di media sosial Anda dan saya menonton beberapa perdebatan Anda yang lain dengan teman-temannya Pak Krishnaraka Sarfuan juga di satu dua televisi, Anda terkesan begitu mungkin bukan marah, tapi berreaksi yang cukup keras gitu. Apakah karena Anda mengurusi BUMN sekian lama atau sebagai sekretaris menteri, atau memang Anda melihat bahwa ya ini sebuah situasi yang normal saja atau Anda silahkan punya pandangan. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya tahu persis bagaimana orang menggerogoti BUMN selama ini. Dan saya melihat ada langkah sistemik, langkah sistemik dua minggu terakhir, yang seakan-akan kalau dibiarkan akan terjadi persekusi terhadap BUMN. Jadi bukan hanya Kadin, saya enggak tahu kenapa bisa nyambung. Pernyataan Mengko Maritim, Kemaritiman, dua minggu lalu sebelumnya, dua minggu sebelum Kadin, menyatakan bahwa dia sudah mengusurkan ke Bapak Presiden untuk mengurangi dominasi ekonomi BUMN dan jumlahnya sudah sangat besar sehingga harus dijual. Itu saya ingat betul kata-kata itu. Tahu-tahu disambut Kadin, disambut Kadin nadanya sama. Jadi saya enggak tahu siapa yang membisiki siapa atau memang satu. Atau dalam satu ruangan dibahas untuk melakukan persekusi terhadap BUMN. Nah, tahu-tahu disambut Presiden, seakan-akan ada lampu hijau. Duh, ini ada apa moriter terjadi di negara aku ini? Kok kayak begini, kok sistemik sekali? Dan saya tahu juga bahwa di Kadin tidak sedikit politisi. Tapi tidak sedikit juga orang BUMN. Nah, orang BUMN biasanya ini, karena kewajiban-kewajiban aja. Enggak, enggak, enggak. Jadi, saya orangnya melihat betul ini ada apa dibalik ini? Nah, yang saya sayangkan juga istilah saya yang dikeluhkan Kota Umum Kadin saat itu, kalau penyakit ya penyakit kudis lah. Tapi disampaikan di rumah sakit harapan kita, penyakit jantung. Kaget kita ini masalah, hanya masalah kala konstruksi di daerah. Kok disampaikan, diterbuka, seakan-akan BUMN dosanya sudah sangat besar. Nah, terus pernyataan bahwa BUMN sangat dominan. Mohon maaf Pak, bukan Bapak. Yang menguasai lahan di Indonesia 80% siapa sih? Yang menguasai tambang siapa sih? Kan teman-teman Bapak. Yang menguasai perkebunan juga teman-teman Bapak. Maksudnya swasta. Swasta. Jadi bukan BUMN sama sekali yang menguasai. Tambang itu hanya 5%. Perkebunan hanya 6% sawit. Anda yakin datanya ya? Saya punya datanya dan ada satu kolom berat, satu orang kolom berat itu hampir menyamai luas kebun sawit seluruh PTPN. Pernahkah Kadin menyatakan itu dominasi? Enggak kan? Pernahkah Kadin melihat bahwa bagaimana dominasi asing mulai masuk? Tidak kan? Yang dianggap dominasi BUMN. Nah, saya senang kata-kata Bapak tadi, sinergi. Tapi pas BUMN sinergi, Bapak marah. Maksudnya jangan sinergi. Nah, tapi itu hentikan juga sinergi sama swasta. Bisa enggak BUMN masuk ke Kongolomerat? Enggak bisa. Enggak bisa masuk Pak. Jadi maksud saya, Kadin ini orang-orang hebat. Jadi ini membangunkan macam tidur. Pasai tidur. Anda yang menyatakan bahwa Kongolomerat itu juga masuk Kadin? Masuk juga dong harusnya. Dan busuk buka juga ke UKM ininya. Jangan, cobalah nggak enak aja dibuka. Itu mulai tukang cuci baju sampai tukang siakam sepatu. Itu Kongolomerat satu sampai puncak. Pernahkah Kadin mengeriti sih? Enggak. Nah, saya senang sekarang. Saya mengajak publik buka semua. Kongolomerasi di Indonesia. Mari kita buka semua. Dan kita petakan. Supaya Kadin bisa melihat kacamatanya. Eh benar nih, BUMN terjadi. Di kita juga terjadi. Jadi saya terima kasih kepada Kadin. Membangunkan kita untuk melihat struktur ekonomi Indonesia. Bahwa ini ada masalah. Masalah besar. Saya paham betul Pak. Saya paham betul. Dan muncul ide sekarang. Persekusi tadi. Muncul ide sekarang. Bahwa BUMN juallah aset-aset Anda yang menguntungkan ke kami swasta. Dan Anda bangun lagi. Ini apa ini? Ide apa? Jadi kita BUMN disuruh makan tulang. Bapak mau makan daging. Ini menurut saya. Melanggar rasionalitas saya. Saya bukan orang BUMN bukan apa-apa. Tapi saya melanggar sekali rasionalitas saya. Bahwa BUMN disuruh menjual asetnya yang menguntungkan. Dan dibeli oleh swasta. Pengalaman saya. Pengalaman saya Pak. Setiap kita buka sedikit dari BUMN yang masuk itu bukan teman Bapak. Asing yang masuk. Asing. Telkom dibuka asing yang masuk. Bank dibuka bank yang masuk. Pelabuhan dibuka bank asing yang masuk. Ada juga sih yang non asing. Tapi Alibaba. Alinya di sana babanya di sana. Di sini babanya di sana. Hanya memakai nama pribumi. Tapi Pak saya diduk. Kalau kembali ke selera asal. Tugas pemerintah kan bukan berdagang. Itu selalu dikatakan bahwa pemerintah bukan berdagang. Tapi lihat satu-satunya negara yang ada yang BUMNnya berdasarkan undang-undang dasar adalah. Sekejuan negara komunis. Adalah Indonesia. Pernahkah Singapura memprotes temasek yang menguasai 80% ekonominya. Pernahkah Malaysia memprotes Hasana yang menguasai juga ekonominya. Tidak. Hasana berhak. Di Malaysia tidak. Tapi di sini mohon maaf. Saya tidak marah ke Kadin Pak. Betul-betul tidak marah. Tapi saya senang karena Bapak sudah mengangkat masalah ini. Untuk saya juga akan mencoba membuka kolomerasi. Para kolomerat-kolomerat ini. 80% 70% real estate di Jabotabek ini dikuasai tidak lebih dari tiga orang. Bagaimana kita? Dan itu Anda mau bilang itu bukan BUMN. Bukan BUMN. Clear. Nah baguslah. Saya berharap teman-teman di kampus. Mari kita buka ini semua. Supaya terjadi yang diharapkan Bapak tadi. Sinergi yang baik. Nah pertanyaan Bapak menyatakan. Pemerintah bukan pedagang. Begini. yang repot sekali kita di BUMN. Kalau BUMNnya untung teriak. Janganlah untung jual yang untung itu. Tapi pas rugi. Kenapa rugi BUMN? Ini apa ini? Ini buat benar-benar. Tiap hari dimarahi. Datang ke DPR untung gak boleh keuntung. Datang DPR besoknya orang yang sama. Kenapa ke rugi? Orang yang sama. Orang yang sama. Ini pengalaman ini. Mungkin perlu juga kita menjadi orang-orang gila aja di BUMN. Supaya kita tutup aja telinga. Jadi serba salah. Mohon maaf Pak. BUMN masuk menghadapi asing atas maksudnya asing untuk pembangunan infrastruktur. Dengan teknologi yang sangat canggih. Sangat canggih loh teknologi. Semua teknologi infrastruktur canggih ada di Indonesia. Dan itu dimilih ke BUMN. Tapi karena kami canggih. Kami menang melawan asing. Dimarahi oleh Kadin. Kalau gitu kita mundur aja biar asing lagi masuk. Oke Pak. Jadi kalahnya teman bapak-bapak di daerah. Itu ada lima hal. Itu kan dia yang diindakan. Lima hal penyebabnya. Satu Pak. Saya buka-bukaan aja. Politik. Kan anggota Kadin juga politisi. Jadi kalau pantainya kalah. Maka dia nggak dapat kontrak dari bupatinya. Saya orangnya belak-belakan Pak. Jadi jangan jangan. Salah dukung pilkada. Salah dukung pilkada. Salah dukung pilkada. Dua. Salah dukung pilkada. Yang kedua. Mohon maaf aja Pak. Bisa kontraktor daerah tuh punya 10 perusahaan di dalam tasnya. Satu orang. Kalah tiga. Menang tujuh. Masih dianggap kalah. Harus menang semua 10-10 nya. Dua. Terlalu banyak perusahaan. Dua. Oke. Yang ketiga. Modal. Memang dia nggak punya modal kadang-kadang Pak. Karena terlalu banyak pekerjaan. Atau mungkin modalnya sudah bantu kampanye. Sudah bantu kampanye. BUMN sudah tidak masuk 50 miliar. Clear. Dan BUMN hampir BUMN itu tidak ada lagi cabang di daerah Pak. Hampir semua. Dulu banyak ya. Sekarang. Dulu banyak. Sekarang dicabut semua. Supaya biar ini. Nah daerah. Tapi. Jadi kalau menang. Jangan persalahkan BUMN. Salahkan pembeli pekerjaan. Yang ketiga tadi. Kurang percaya. Terlalu percayanya. Owner. Pemilik perusahaan. Apalagi Pemda. Kepada BUMN. Kalau BUMN dikasih pasti nggak lari. Dan pasti kerjanya bagus. Jadi kepercayaan pekerjaan. Yang kelima. Yang keempat adalah. Tidak sedikit yang blacklist. Blacklist itu gini. Ya Bapak tahulah. Sekalian prestasi. Maka blacklist tiga tahun. Itu aturan. Aturan. Jadi menurut saya. Yang harus dilobby. Lebih oleh Kadin. Adalah. Mendaktangi. Pemberi pekerjaan. Eh buk. Alah pekerjaan. Dan kami mundur secara bertahap. Oleh BUMN. Daripada. Kami mundur. Bapak belum bisa kerjain. Maka macet semua pembangunan di Indonesia. Macet semua pembangunan di Indonesia. Nah. Pilihannya itu. Jadi menurut saya. Dekati PU. Dekati PM. Dekati. Eh pelonggar peraturan. Kami mundur. Sebelum longgar peraturan. Kalau kami mundur. BUMN mundur. Maka macet pembangunan Indonesia. Jadi ini. Nah mungkin suatu saat saya ketempatkan. Untuk duduk bersama dengan tenang. Jangan ribut-ribut. Begini pak. Waktu kita sekolah. Kalau anak-anak itu yang agak bodoh. Biasanya agak nakal. Biasanya agak nakal. Bikin ribut. Kalau anak bodoh nakal. Biasanya teman saya. Kalau yang agak kurang pintar itu. Supaya dapat perhatian itu. Nakal. Bukannya sebaliknya. Anak pintar malah cenderung nakal. Bu enggak. Biasanya kalau. Karena saya dulu nakal. Enggak. Kalau bapak. Ini dia menyatakan dirinya pintar gitu. Enggak. Jadi. Enggak. Saya hanya pengalaman. Biasanya kalau. Apa namanya. Orang-orang bodoh di sekolah dulu. Agak kurang pintar. Untuk dapat perhatian itu. Agak. Diknakal. Nah. Jadi saya begini pak. Saya berharap. Ini hentikan perdebatan ini dan. Bukan. Bukan hentikan. Teruskan perdebatan itu. Untuk membuka struktur ekonomi Indonesia. Oke. Ya. Jangan stop. Yang kedua. Saya berharap kadin. Ini. Jangan musuhi BUMN untuk menghadapi asing. Jangan pak. Jangan pak. Harus bersatu. Harus bersatu. Harus bersatu. Kalau bapak mendapat. Tapi saya kecewa. Terlalu cepat diskusi ini mau disimpulkan. Oh gitu kalau gitu. Saya mau ke. Saya mau ke. Tekanan tanahnya rumah pak. Saya mau ke ekonom dulu. Karena. Tadi para pelaku ya. Ini ekonom mungkin lebih tenang. Ini kan soal struktur. Pada ekonomi yang kita. Yang kelihatannya tadi saya jelaskan dengan. Bahasa yang sangat sederhana saya. Kita lihat dari pucuk pimpinan kadin dulu BUMN. Sekarang swasta. Terus di zaman ekonomi lagi sehat. Biasanya swastanya juga. Kemarin-kemarin zaman sawit dan apa namanya. Tambang itu kan cukup. Kita tahu lah bagaimana swasta-swasta itu menikmati. Dan mereka mengalihkan ke sektor lain. Sekarang agak pusing tumpuan pada infrastruktur. Program struktur pemerintah. Silahkan. Doktor Zakir Mahmud. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya kalau memang. Kita bicarakan mengenai BUMN sama swasta ini. Sebenarnya kan udah. Dari zaman dulu ya. Kalau kita sedikit. Kilas balik sejarah. Kenapa BUMN-BUMN ini muncul kan. Waktu kita baru merdeka. Indonesia hancur. Tapi kita punya uang dari minyak. Swastanya waktu itu belum ada. Makanya waktu itu pemerintah yang melalui BUMN-BUMN itu dia bikin semuanya. Sampai BUMN dari semen, pupuk sampai bikin gelas saja segala macam ada waktu itu. Sampai dagang miras. Sampai. Cuma lama-lama kan ekonominya juga berkembang. Berkembang. Swasta mulai tumbuh. Swasta mulai tumbuh. Sudah mulai ada deregulasi segala macam. Itu juga peran swasta juga sudah mulai berkembang. Cuma waktu itu juga dibilang ya swastanya swasta yang mana nih. Swasta yang deket-deket dulu deh. Gitu kan. Jadi ini kan sudah ada proses-proses peralihan segala macam dari situ. Sampai ya kira-kira beberapa tahun belakangan ini terus. Jadi arahnya memang ke swasta yang lebih banyak berperan. Cuma beberapa tahun belakangan ini emang seolah-olah kesannya ada tren pembalikan gitu. Jadi banyak lagi saya gak tau ini apakah ini memang meniru model Cina yang BUMNnya juga cukup kuat ya. Cukup kuat bahkan dia juga bisa arahnya kesana. Nah yang hal-hal seperti itu yang kita kalau saya sebagai dari sisanya kami kita coba ngelihat trennya gini. Oh ini udah mulai ada pembalikan lagi nih tren gini. Kalau dari kami sih sebenarnya selama itu bisa dijalankan dengan profesional ya dengan efisien dan masyarakat juga menikmati keuntungannya. Itu sebenarnya sih. Pemainnya tidak penting siapa? Tidak penting. Bahkan kooperasi kalau perlu. Kooperasi bisa kalau UKM juga bisa gak apa-apa gitu. Nah cuman memang kenyataan di lapangan kan gak seperti itu. Kalau kita ngomongin efisiensi segala macam ya kita tau sendiri lah. Saya ambil contoh satu industri misalnya tapi ini bukan di infrastruktur ya industri real, sektor real lah. Kita juga lihat itu kasus-kasus banyak BUMN yang kurang berhasil gitu. Tapi tetep aja di situ. Nah itu justru menimbulkan permasalahan-permasalahan ke belakang gitu. Nah tuman kok yang kayak begini gak diperbaiki gitu loh. Atau kalau perlu diubahin aja. Iya kan ada sektor yang tidak perlu. Ada. Nah makanya mungkin apa ke depan nanti harus dipilah-pilah lagi. Mau dimana masuknya. Apa mau semuanya masuk. Atau kalaupun semuanya masuk mungkin degree nya. Gak harus semua sampai A to Z nya. Tapi sampai mana. Nah hal-hal seperti itu mungkin bisa dikaji lagi kali kedepannya gitu ya. Oke kita berhenti sampai sini dulu. Itu tadi suara Dr. Zakir Mahmud. Pengajar dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Ya kembali lagi bersama saya Ichan Law Lembah dan topik kita Monopoli BUMN. Pakai tanda tanya dalam perspektif Indonesia kali ini dengan narasumber Dr. M. Said Didu. Mantan Sekretaris Menteri BUMN. Tiga menteri ya. Tiga menteri. Beliau menjadi pawang ya. Sekretaris kementerian. Sekretaris kementerian ya. Sekretaris kementerian ya. Sekretaris kementerian ya. Sekretaris kementerian. Sekjen. Sekretaris kementerian BUMN. Kalau sekretaris menteri berarti yang ikut-ikut menteri gitu ya. Ini bukan. Menteri kemana beliau tidak ikut. Pak Said Didu dan yang kedua dari Kadin ada Pak Krishna Raghasharfuan. Anggota Komite Tetap Kadin bidang BUMN dan ada Pak Fahri Ali. Seorang pengamat masalah ekonomi politik dan yang tadi berbicara adalah Dr. Zakir Mahmud. Dosen atau pengajar atau ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dulu terkenalkan FEUI. Sekarang FEBUI. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dulu mungkin belum boleh berbisnis sekarang. Mereka sudah boleh berbisnis. Bung Zakir kita lanjutkan lagi. Kan kalau dilihat sekarang ini yang disampaikan Pak Krishna Raghasharfuan ini kan terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang memang sekarang seperti menjadi satu-satunya pilihan. Dalam denyut perekonomian kita yang memang lagi lesu ada problem global dan mungkin regional. Sehingga kita tahu sawit atau perkebunan dan tambah kita kemarin turun setelah sejak tahun 2016. Sehingga grup-grup besar dan juga perusahaan-perusahaan itu akhirnya beralih pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kontrak gitu. Nah barangkali itu saja. Tetapi tidak menyentuh hal besar yang seperti langsung diterjang tadi oleh Pak Said Dido gitu. Begini, memang kan situasi di luar sekarang juga lagi belum jelas. Jadi kita mau ekspor-ekspor kemana, mau ini. Jadi memang mungkin saat ini saat yang tepat adalah kita lihat ke dalam gitu. Ini kita sebenarnya potensinya banyak. Nah kalau saya terserang agak sedikit mengkhawatirkan ini semua infrastruktur. Infrastruktur, infrastruktur. Infrastruktur itu jangka panjang Pak efeknya. Jangka panjang kita baru bisa ngerasain. Sementara beberapa hal krusial yang sektor real lainnya itu gak kepegang. Kemarin saya baru ikut, saya acara ikut rembuk nasional Pak. Itu isinya semua. Aduh saya ngeri dengernya saya Pak. Kenapa itu? Itu semua keluhan semua. Ini kita gimana bisnis, kita gimana bisnis gitu loh segala macem. Itu rembuk nasional itu dari siapa aja? Semua stakeholder Pak. Ada bisnisnya, ada dari sisi pelaku, ada keuangannya, ada segala macem. Itu semua ini gimana nih situasinya gitu. Kayaknya terlalu fokus kepada infrastruktur. Sementara hal-hal lainnya agak sedikit kurang diurus. Padahal itu justru yang berefek cukup besar gitu. Misalnya apa? Kalau katakanlah kalian yang terlihat kasat mata infrastruktur yang paling gampang selain di daerah-daerah. Kita lihat Jakarta saja kan hampir semua. Semua di sini infrastruktur semua proyek ya kan. Ada LRT lah, MRT lah, apalagi underpass, bandara, segala macem. Jadi semua itu fokus kesana. Tapi hal yang kalau saya lebih concern itu adalah sektor realnya yang justru jadi agak sedikit terhambat. Dan kita lihat sekarang pertumbuhan industri manufaktur kan makin lama makin turun Pak. Ya kan? Untung ditambung oleh Gojek dan Uber dan Grab ya. Ya. Kalau kita lihat struktur ekonominya Pak. Ini baru gambaran awal aja ya. Kita lihat pertumbuhan industri manufaktur makin lama makin turun. Manufaktur turun. Tapi sektor jasa keuangan itu naik. Tumbuh ya, tumbuh tinggi. Sektor informasi dan komunikasi tumbuhnya tinggi. Sektor transportasi juga tumbuhnya tinggi. Ini kalau kita lihat ini kita cuman analisis sederhana aja ya. Belum kita emang butuh harus detail. Kita pikirnya begini Pak. Sektor yang bikin barang turun terus. Tapi sektor yang nganter-nganter barang itu tumbuhnya tinggi. Sektor yang jual-jualin barang melalui e-commerce itu tumbuhnya tinggi. Yang punya uang juga ada. Untuk beli uang. Pertanyaannya ini barang siapa? Berarti bukan barang buatan kita? Nah, harus kesitu halnya. Nah, jadi hal ini kan kita juga harus diet lah ke depan kayak gitu. Dan mungkin di sini BUMN juga bisa ikut juga di sini. Bantu untuk di sini. Jadi jangan terlalu fokus ke infrastruktur lah misalnya kayak gitu-gitu lah. Itu hal yang secara makro kita juga bisa lihat nih hati-hati. Kalau orang udah gak mau bikin lagi industri di sini ya akhirnya kita jadi dagang aja semuanya. Apa itu yang mau dimauin? Kan enggak. Dan pasti tidak punya tumpuan jangka panjang. Iya. Kita ke Bang Fahri. Bang Fahri Ali kalau saya mau melihat ini secara sederhana yang saya bisa jangkau bahwa ini kelihatannya ya kalau pun jadi pertengkaran-pertengkaran antara dua orang yang lagi sama-sama sulit. Tentu BUMN ini kan separuh membawa misi perjuangan. Kan katanya agent of development dan sebagainya. Dan bahkan tadi jangan untung-untung terlalu besarlah kurang lebih. Sehingga ada katanya BUMN yang tidak terlalu untung besar pun tantiemnya dibagi besar gitu. Atau katakanlah kalau terlalu untung ini negara mau berdagang apa. Nah di pihak lain swastanya pun sekarang swasta yang tadi kata Dr. Zakir Mahmud yang lagi mau kemana lagi nih dia punya sektor lagi tidak terlalu baik. Karena global sekalian macam. Nah akhirnya bertempurlah sesama yang sedang kebayahan. Sementara ada yang mungkin kuat tadi Zakin mengatakan dengan baik pembiayaan ada, pengantar ada, pembeli ada, penjual ada. Masalahnya barangnya punya siapa. Nah artinya ini masalah politik juga secara umum gitu bahwa satu keputusan untuk sekedar menggenjot aspek yang jangka pendek seperti infrastruktur satu hal tetapi tidak boleh dilupakan dulu kita ingat lagi Habibie, Pak Habibie memimpi cukup panjang gitu sehingga orang dulu tidak sabar padahal Habibie kalau kita tahu sekarang dia benar gitu. Atau soal lainnya. Yang kedua ada aspek tadi loh ternyata konglomerat itu atau swasta itu jauh lebih besar daripada BUMN dari size. Baik properti, baik itu kepemilikan di tambang, perkeburan dan sebagainya. Silahkan Bang Fahri Anda mau mulai dari mana? Pertama secara teoritis ya pernyataan Kadin itu sangat menarik karena sekaligus membuktikan bahwa kebijakan ekonomi Jokowi atau yang populer disebut dengan Jokowinomics itu tidak neoliberal. Buktinya bahwa BUMN itu dianggap oleh Kadin. Kadin itu kan pelaku usaha di sektor swasta kan yang orientasinya udah pasti pasar. Tetapi justru yang berkembang atau dianggap berkembang oleh Kadin ya BUMN mudah-mudahan berkembang tetapi belum tentu ya. Seperti kata Saididu tadi tetapi justru Kadin mengatakan bahwa BUMN lah yang berkembang. Saya membaca berita itu di Jakarta Post. Saya kira dia sangat jeli melihat itu dan diceritakan dengan sangat deskriptif bagaimana ketua Kadin mengatakan BUMN hanya 118 katanya gitu ya. Tetapi dia punya anak dan cucu gitu ya. Sampai 800 kurang lebih. Sampai 800 gitu ya. Nah jadi secara politik sebenarnya menepis ya apa namanya tuduhan-tuduhan yang selama ini disampaikan kepada Presiden Jokowi sebagai neoliberal, sebagai kapitalis. Buktinya bahwa perekonomian Indonesia ya kalau misalnya melihat dari perspektif Kadin itu justru dipimpin oleh negara gitu. Cendung etatistik gitu ya. Jadi state led ekonomi yang berkembang gitu di apa namanya di Indonesia bukan market led ekonomi gitu. Nah ini secara apa namanya paradigmatik pertama-tama harus dipahami dulu. Ininya gitu. Nah yang kedua kita melihat bahwa ada keterbalikan sebenarnya. Keterbalikan proses di dalam sejarah atau mungkin ya supaya sedikit lebih dramatik itu ada anomali di dalam sejarah politik ekonomi Indonesia. Kalau misalnya Anda membaca Susan Strange itu ada frasa yang dia perkenalkan itu authority beyond the state gitu. Nah muncul penguasa-penguasa yang kekuasaannya itu lintas bangsa. Itulah para pengusaha. Lalu di atasnya itu muncul sistem yang disebut dengan merkatokresi. Nah merkatokresi itu adalah gabungan dari aktor-aktor global tetapi juga aktor-aktor nasional yang memberikan fasilitas ya dalam konteks ide, dalam konteks sistem gagasan. Yang diwujudkan dalam bentuk legislasi agar supaya aktor-aktor global ini bisa masuk dan berperan dalam konteks ekonomi di masing-masing negara. Nah karena itu seluruh kebijakan-kebijakan nasional, saya ulang, seluruh kebijakan-kebijakan ekonomi nasional itu harus terus menerus dipertahankan dengan apa yang berlaku pada tingkat global. Nah karena itu sebenarnya yang bermain sebagai aktor utama, the major actors itu adalah kaum swasta. Apakah dia nasional? Apakah dia berasal dari aktor-aktor global? Nah untuk meris, menahan proses globalisasi yang begitu cepat berjalannya itu, maka secara politikal ekonomi adalah BUMN. Kenapa BUMN? Karena BUMN adalah satu-satunya kekuatan ekonomi yang relatif bisa dikontrol oleh negara. Nah saya ingin memberikan contoh misalnya, tahun 2008-2009 terjadi financial crisis ya, disebut dengan global financial crisis. Padahal sebenarnya yang krisis Amerika ya, walaupun merepet kemana-mana gitu. Itu pemerintah Amerika itu sampai nyembah-nyembah private sector di Amerika supaya mereka menahan uangnya. Lalu invest di Amerika agar supaya terjadi penyerapan tenaga kerja. Tetapi enggak mau. Aktor swasta di Amerika, mereka lari ke emerging market gitu. Untuk invest, ya termasuk salah satunya di Indonesia. Kenapa kemudian rupiah stabil ya pada waktu itu? Itu karena memang modal datang ke wilayah-wilayah yang ekonominya sedang berkembang. Kalau itu terjadi di Indonesia, siapa yang mau dipegang? Kalau swasta kemudian pada tahun 1997-98, private sector itu kabur semua. Kabur malah jangan-jangan membiayai demo. Itu itunya gitu. Nah jadi BUMN, Anda suka atau tidak suka, itu memang sangat dibutuhkan oleh setiap rejim. Agar supaya dia punya kontrol dalam konteks ekonomi. Melawan market tadi ya, market force. Ya, itu kritik memang terlalu banyak ya. Terlalu banyak misalnya dikatakan apa namanya, The Economist misalnya yang sangat liberal ya berpikirnya itu. Dia mengatakan bahwa itu BUMN itu hanya setengah korporasi katanya. Because they are created by the state. Dia bilang gitu. Jadi kapitalisme yang gak benar lah, kata dia dan segala macam. Plat merah lah ya. Tapi terserah lah apapun juga ya. Secara political economy dia sangat funksional. Di dalam konteks ini gitu. Nah kembali ke Kadin tadi, ini sangat menarik. Sebenarnya juga terjadi evolusi yang dasar sekali gitu. Saya gak tahu ini sampai berapa menit lagi mau iklan. Udah kita kalau bisa iklan dulu. Iklan dulu, nanti mau saya sambung aja ya. Soalnya panjang lagi. Oke, biar kita nafas juga. Tentu saja tadi yang bicara terakhir adalah Faryali adalah seorang pendulis ekonomi politik. Dan pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia, kita ke studio di kawasan Gajah Mada untuk Jurnal Sembilan. Dan lo lembah dengan topik monopoli BUMN bersama Bapak Kris Naraga Syarfuan, Komite Tetap Kadin Bidang BUMN, Dr. M. Said Didu, mantan sekretaris kementerian BUMN, dan tiga menteri. Terus ada Bapak Fahri Ali, seorang pengamat ekonomi politik. Dan yang terakhir, Dr. Zakir Mahmud, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Tadi kita terpotong, Bang Fahri sedang menjelaskan tentang sejarah, apa namanya, BUMN ya, dalam konteks ekonomi politik Indonesia. Silahkan Bang. Ini karena terpotong iklan, jadi sedikit agak lupa ya, yang mau saya katakan tadi itu. Nah, sebenarnya begini, kalau kita lihat, Tadi Bang bilang fungsi BUMN itu dibutuhkan oleh negara. Untuk menjaga. Bukan. Itu agar supaya, setiap rejim, atau negara lah, itu bisa mengontrol, apa namanya, economic resources-nya sendiri, dan aktivitas-aktivitas ekonomi. Itulah salah satu fungsi BUMN. Bisa juga dianggap mengontrol kedaulatan? Menjaga kedaulatan? Ujung-ujungnya itu adalah kedaulatan politik. Dalam konteks kedaulatan politik itu, saya mau reverse ke belakang sebentar. Jadi ketika Indonesia merdeka, lalu kemudian terjadi perjanjian KMB, komprensi meja bundar, itu hasilnya dahsat sekali. Indonesia, kedaulatan Indonesia itu diakui, tetapi sumber daya ekonomi yang dulu dibangun oleh di masa kolonial, itu kembali kepada pemiliknya semula. Jadi, Anda lihat misalnya, perkebunan-perkebunan, lalu kemudian gas, termasuk kemudian listrik, pada tahun 50-an, itu dikuasai betul-betul oleh pemilik lama, dan juga perkebunan-perkebunan. Kita tahu bahwa perkebunan-perkebunan itu, itu adalah hasil dari liberalisasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh kolonial, yang ditandai dengan lahirnya undang-undang agraria yang pertama, 1870, mengakhiri sistem tanam paksa. Nah, di dalam konteks ini, maka Indonesia merdeka itu tanpa mengontrol sumber daya ekonomi yang ada, kecuali dari konteks politik. Nah, BUMN itu lahir ketika kemudian terjadi gerakan nasionalisasi yang berlangsung pada akhir 1957 dan awal 1958. Nah, nasionalisasi inilah yang kemudian kelompok-kelompok dalam dua tanda putih radikal itu merebut aset-aset milik asing, perusahaan-perusahaan asing, dan kemudian dijadikanlah itu menjadi apa yang kita sebut sekarang sebagai BUMN, State-Owned Enterprises. Jadi perkebunan-perkebunan dan segala macam itu, itu lahir dari proses politik. Nah, BUMN itu harus kita lihat lahir dari sebuah proses politik. Walaupun, ya tetap saja, ya karena manajemennya tidak terlalu berkembang. Baru setelah masa order baru, terjadi keseimbangan. Ini penting sekali kita lihat, seperti yang dicatat oleh Richard Robinson, bukunya itu memang menurut saya sangat klasik, Indonesia The Rise of Capital. Dialah yang negara order baru lah sebagai kreator dari wealth. Kreator atau pencipta dari kekayaan melalui berbagai cara yang dilakukan. Nah, BUMN-nya besar, tetapi pada saat yang sama melalui proteksi, melalui political protection, swasta pun kemudian menjadi besar, dan bahkan menjadi sangat besar. Jadi, kalau Anda lihat lipo yang sekarang ini, yang iklannya begitu besar ya, setiap hari iklan, saya tidak tahu berapa banyak jumlah uang yang harus dikeluarkan itu, itu adalah, ya, itu adalah kreasi dari itu tadi, dari order baru. Kalau Anda lihat misalnya, Lims William dan segala macam, swasta-swasta besar, itu adalah reproduksi dari negara pada waktu itu. Sementara BUMN, sebenarnya pas-pasan saja dia. Tidak bisa berkembang dengan cukup besar gitu. Kalau Anda lihat pada sistem perkebunan, Anda lihatlah PTPN 5, misalnya PTPN 5 di Riau, misalnya, itu kekuasannya makin lama makin berkurang. Karena apa? Penguasa-penguasa lokal lebih cendurung untuk berkolaborasi dengan penguasa swasta, perkebunan swasta. Karena mungkin lebih mudah, mereka lebih fleksibel. BUMN kan tidak bisa mengeluarkan uang, gitu, karena semuanya harus di audit. Di atas meja semua. Semuanya harus di atas meja, gitu. Jadi, sementara kemudian, politik, ya, sementara politik, ya, politik itu di spread, gitu. Sampai kemudian, penguasa-penguasa lokal itu adalah penguasa-penguasa yang bersifat otonom. Yang kehadiran mereka tidak berkaitan dengan kekuasaan pusat. Jadi, kalau Anies nanti dilantik, misalnya, tanggal berapa itu? 16, ya? 16 Oktober, dia belum tentu bisa, ya, sependapat dengan kebijakan pemerintah daerah. Karena dia elected by the people. Karena itu posisinya juga. Tuju dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Tadi saya bilang apa? Daerah. Pemerintah pusat, gitu. Nah, di dalam situasi ini, lah, ya, BUMN itu, sedikit demi sedikit, dia bisa berkembang. Dan harus, ya, harus, misalnya dicatat, gitu. Kalau, saya harap saya tidak subjektif, artikulasi BUMN sebagai the economic hands of the state, sebagai tangan ekonomi negara, itu baru berlangsung sekarang ini. Oke. Di bawah Rini. Nah, saya kira kemudian dilalah pemerintah Jokowi sekarang ini mengembangkan ya, suatu program yang menjadi signature-nya, itu adalah infrastruktur. Gitu. Kalau Anda melihat teori, Anda bacalah buku, misalnya, Rostov, The Stage of Economic Growth. Itu memang negara yang harus mengembangkan infrastruktur, ketika infrastruktur sudah jadi, barulah kemudian private masuk. Teman-teman Pak Krishna masuk. Jadi apa yang dilakukan oleh BUMN tentang infrastruktur itu, itu sudah benar secara teoritis. Saya mau potong sedikit, boleh enggak? Silahkan. Sebelum saya nanti ke Pak Krishna dan Pak Saididu. Tadi kan dibilang bahwa di bawah Presiden Jokowi dan Menteri Rini lah, BUMN itu sekarang betul-betul di diartikulasikan dengan BUMN. Tetapi, saya membaca pernyataan Presiden Jokowi yang mau apakah namanya downsizing atau mengurangi BUMN jumlahnya dan jumlah anak perusahaan. Jadi, mau dirapikan atau dikurangi jumlah terlalu besar kalau kata Kadin kan dengan anak cucu-cucit kurang lebih 800. Jadi, buat saya, pertemuan Kadin kemarin itu, pernyataan Kadin yang kemarin itu juga, itu sebenarnya lebih merupakan sebuah negosiasi politik. yang berlangsung gitu. Jadi, apa namanya, Kadin kemudian tiba-tiba bersuara gitu dan agak menarik ya, lepas Anda menginterpretasikan menariknya kayak apa gitu. Jadi, BUMN suruh bikin jalan atau tol atau apa saja lalu kemudian setelah mau menguntungkan jual ke swasta. Jadi, kalau saya didu tadi mengatakan sebenarnya enggak apa-apa dijual ke swasta gitu. Tapi, kalau yang masuk asing bagaimana? Nah, jadi ini yang kemudian menjadi persoalan gitu di dalam konteks ini gitu. Tetapi, memang politik itu selalu terjadi negosiasi-negosiasi tertentu gitu. Apa yang kemudian kita lihat ya, tadi ini dia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Zakir yang satu kampung dengan saya itu mengatakan bahwa sektor lain itu ditinggalkan katanya. Menurut saya karena infrastruktur itu merupakan signature, jadi semacam political signature bagi Jokowi dalam hal ini, maka urusan tentang sektor-sektor ekonomi lain itu mestinya kan diurus sama menteri masing-masing masa semuanya Jokowi atau masa semuanya menteri PUPR iya, nah disini kan ada menteri koordinator ada menteri perdagangan ada menteri apa lagi? Banyak koordinator ada yang semua di koordinir jadi kira-kira begitulah yang mau saya sampaikan ini semuanya ini selalu tiga menit lagi oke silahkan ada tanggapan Pak Krishna Raga Sarfuan sangat tertarik ini ya Pak pembicaraan kita tapi mungkin kita harus pisahkan lah itu politik dan sebagainya kita biur kita lihat yang sebenarnya gimana gitu emang suka gak suka mesti ada perbaikan lah kondisi saat ini jadi saya tertarik sekali dengan Pak Saididu mungkin Pak Saididu cocok dari swasta owner perusahaan sedih kalau menjual aset dan sebagainya dan dari kampung yang banyak menghasilkan saudagar jadi mau jadi konglomerat juga jadi saya rasa kalau konglomerasi di swasta itu ya lumrah itu kan suatu bisnis decision kalau emang mereka mampu dan sebagainya dan tentu ada batas-batas itu lah kekuatan lah ya saya pribadi lihat kalau BUMN jadi konglomerasi mungkin kurang pas gitu tapi tadi yang Pak Fahri sampaikan bahwa kita ini ada state lead Pak ya emang saya setuju emang masa sekarang ini ada yang mimpin lah itu BUMN maka itu juga swasta diajak lah bermitra dan kita lihat di luar jangan ajak jangan ajak anak sendiri atau sepupu sendiri itu kalau BUMN karya ngajak karya juga ya Bu terus capek deh nah jadi kalau kita lihat juga di luar ya mungkin kita agak benar kan bahwa ini pernyataan politik untuk negosiasi gitu kedua kita lihat juga lah kayak Jepang Pak kan akhir-akhirnya yang bisnis ya swasta Pak malah sekarang malah pemerintah bantu swasta si Jepang Pak begitu ada dana masuk ke luar negeri dia bawa tuh si swasta untuk mendapatkan pekerjaan nah coba Pak kita bisa lihat bagaimana pemerintah melid bukan BUMN malah pemerintah melid swasta itu supaya maju gitu Pak nah itu salah satu contoh yang namanya konglomerasi ya memang itu harus dijaga Pak ya ya buat saya ekspeksi KPPU Pak yang bisa megang kekuatan melihat gitu ya jangan sampai ada kartel monopoli dan lain-lain ini contoh aja saat ini aja Amerika pun melarang Cina beli Chevron kalau gak salah buat itu nah coba itu udah tingkat pemerintah emang itu harus diperhatikan kita gak boleh tutup mata ya mungkin BUMN bawa jangan konglomerasi di bisnis tapi mari kita kita siap juga nih Pak bantu nih basic need yang kita masih hadapi sekarang ini ya gula garam kacang kedele mari Pak kita perbaiki itu nah mengenai jual Pak mungkin kita anggap itu time to buy time to sell itu normal Pak ya ya kita juga harus memperhatikan jangan sampai ada permainan Alibaba ini tentu enforcement law enforcement harus jalan dan jangan lupa juga Pak ini kita punya kapitalisasi pasar modal sangat kecil Pak nah dengan adanya BUMN itu kita jual melalui pasar modal IPO nah itu juga akan meningkatkan ekonomi kita Pak terakhir tadi Pak Said Widu juga bilang pusing juga nih ya untung dimarahin rugi dimarahin nah ini saya cuman mau sampaikan aja Pak sebaiknya itu dipisahkan yang namanya PSO public service oriented dan profitable company kayak ini saya lihat Pertaminam PLM saya kok jadi direksi pusing Pak kalau itu dalam satu institusi harus dipisahkan Pak supaya kita juga bisa menilai efisiensi ada atau tidak jangan nanti disini gak efisiensi oh gara-gara subsidi gara-gara harga yang subsidi dan sebagainya kebalikan gitu mungkin itu harus dipisahkan gak bisa digabung di dalam satu perusahaan ada yang untuk PSO subsidi ada yang untuk bisnis Pak but at last but not least nih Pak saya rasa kita harus bersatu nih BUMN swasta untuk yang menghadapi asing supaya kita menguatkan ekonomi kita bersama Pak terima kasih oke kita iklan lagi ya setelah Pak Krishna saya mau ke Pak Zaididu dan saya juga ingin menambahkan sedikit masalah lagi kepada Pak Zaididu karena kalau kita lihat ini ibarat struktur perusahaan maka Menteri BUMN kita adalah seperti super CEO dan suasakan gak ada yang bisa mengkonsolidasi sebesar itu tapi ya kurang lebih begitulah nah dalam konteks itu apakah tadi Dr. Zakir Mahmud mengatakan ya mungkin perlu ada evaluasi dan kalau Presiden berkata jangan catering juga diurus artinya terlalu banyak juga sektor-sektor yang tidak perlu harus diurus oleh BUMN sehingga BUMN hanya mengurus hal-hal yang penting dan strategis kurang lebih mungkin Kak Din juga mau ngomong begitu kan oke saya saya agak jangan marah-marah loh mencoba juga bicara di awang-awang biasanya saya gak suka keberadaan dua hal yang dilarang di NKRI itu di Undang-Undang Dasar 45 adalah etatisme dan liberalisme dua hal yang dilarang jadi terlalu kuatnya BUMN juga tidak boleh tapi terlalu liberal juga tidak boleh itu saya pikir kita harus pegang itu itulah kenapa pasal 33 menyatakan hal-hal strategis dikuasa negara itu menyatakan demikian tapi saya katakan di pasal 33 itu multitapsir tidak selesai tafsirnya sampai sekarang dan mungkin saja dibiarkan abu-abu terus air mineral ini penting bagi negara loh menguasai saja di beberapa orang banyak tapi BUMN gak masuk kan jadi kita tidak juga bahwa BUMN itu masuk semua nah saya ingin ada kata-kata yang saya harus bantah karena seakan-akan BUMN sudah mendominasi ekonomi sehingga harus dijual itu yang saya itu mungkin saya masih perlu diskusi dengan Pak Hri Ali menyatakan bahwa menunjukkan Pak Jokowi tidak liberal itu masih perlu diskusi karena ide penjualan itu dari menterinya loh Pak bukan menteri BUMN nah dan mengusulkan ke presiden jadi jadi menteri siapa itu? nah main kok kemarin tim lah main kok segalanya embak terus nah saya ingin menghitung contoh beberapa sektor tidak ada sektor yang didominasi oleh BUMN kecuali pupuk kimia karena memang subsidi dan tidak mungkin swasta masuk oke yang saya katakan tidak ada sektor di Indonesia lagi yang ditutup untuk swasta saya lah yang dulu membahas undang-undang semua untuk membuka itu pelabuhan bandara kereta tapi setelah 10 tahun dibuka ditunggu-tunggu teman Bapak masuk gak ada juga yang masuk yang masuk adalah asing nah kita tahu ya saya kasih tau dominasi salah perkepunan dulu awal merdeka hasil nasionalisasi itu 27% hampir 30% dikuasai oleh BUMN sekarang tinggal 6% siapa yang masuk pak? Konglomerat Alibaba dan asing oke bukan UKM yang sebenarnya UKM bisa masuk 10 hektare 20 hektare tapi gak masuk tambang mohon maaf tambang para konglomerat pemilih tambang itu adalah bekas semua asetnya Bukit Asam Pak Pari ingat sejarahnya betul dan Bukit Asam sekarang BUMN itu tinggal 6% menurun nah jadi dimana saya mungkin nanti dibatang ini lagi bahwa tidak ada kenaikan BUMN itu semua turun pak iya penumpang penumpang dulu dominasi Garuda sekarang siapa yang mendominasi si Merah kan Lainer oke apakah bapak marah enggak kan tapi mau marahin Garuda kan walaupun sering telat walaupun pesan transportasi terbesar sekarang adalah Gojek dari segi aset Garuda hanya 30 sekian persen orang menyatakan bank bank itu hanya 24 persen dari asetnya cobalah kalau bank BUMN ini bangkrut maka bapak lebih cunggu duluan bangkrut kami pingsan bapak udah mati jadi jangan jangan musuhilah BUMN BUMN pingsan swasta mati percaya saya tapi Pak Kristian sudah mau bermitra jadi maksud saya saya seharusnya Kak Din kemarin itu agak fair juga ya ini juga eh bapak presiden halangilah asing masuk tapi enggak keluar katakah itu hanya menghalangilah BUMN itu enggak aneh makanya anda tandang kegelanggang nah pernyataan-pernyataan ini ya saya sepakat bisa saja karena asing bukan bagian dari negosiasi politik mereka enggak disebutin negosiasi politiknya jangan dicampur aduk saya berharap kad itu jangan dicampur aduk antara negosiasi politik dengan pembahasan pembahasan bisnis nah sektor lain apa yang dominan PLN listrik Pak teman-teman bapak lo yang menguasai Pak pembangkit listrik PLN hanya 31% 31% sebagai sebagai provider ya nah itu pun udah dimarahin Pak Mengkeung itulah itu pun dimarahin bahwa udah terlalu terlalu banyak jadi maksud saya saya betul-betul Pak kenapa saya disini tapi masih PLN itu transmisi karena memang undang-undang Pak amanat undang-undang tidak boleh di luar transmisi nah jadi saya bisa beradu data beradu data jadi saya kata-kata dominasi ekonomi di depan mata saya Pak saya paham betul bagaimana cara para jago lobi kekuasaan ini mengambil BUMN data saya seabrak hapal di luar kepala saya bagaimana tanah bukit atau bang bukit asam hilang bagaimana PTPN hilang bagaimana aset pelabuhan hilang bagaimana timah hilang ada di mana di ini saya nah saya saya adalah orang yang tidak suka namanya etatisme waktu ada ide membeli indosat waktu saya masih sesmen saya bilang saya gak suka beli indosat kenapa? beli kembali kenapa? supaya ada saingannya telkom oke saya gak suka itu saya yang ngotot buka pelabuhan buka bandara buka apa supaya terjadi persaingan saya suka persaingan tapi saya suka tidak suka orang manja oke orang manja pengusaha manja kalah kalah teknologi mohon apa kalahnya bapak-bapak kontraktor bapak di daerah yang banyak mengeluh itu satu SDM kalah teknologi kalah modal kalah apakah pasti kalau itu kalah kosnya naik kan tapi harus dibantu dong loh itu kita bantu nah yang saya katakan kan 50 miliar sudah gak masuk pak BUM sudah gak masuk tapi kan begini pak yang saya katakan tadi 5 hal yang menyebabkan dia kalah kan udah clear pak satu salah milik bupati buku bupati maka biasanya disingkirkan kalau salah dan bapak-bapak kan gak buka itu pasti terjadi nah itu salah satunya nah sekarang saya yang dikatakan kurangi jumlah BUMN saya waktu masih sesmen saya sudah targetkan bahwa terakhir BUMN itu hanya 59 59 sorry sekarang masih 118 118 saya masuk 156 pak 2005 itu 156 BUMN berarti harus masuk lagi saya tidak lah saya lebih senang menjadi apa namanya apa namanya pakar pakar memberikan masukan watchdog nah seratus 2005 itu 156 BUMN turun menjadi saya keluar 139 turun sekarang karena holding menjadi 118 sekarang begini saya sangat setuju bahwa lakukan evaluasi terhadap anak-anak perusahaan tapi bukan karena alasan dominasi ekonomi bukan karena alasan harus dijual oke karena memang untuk penataan core business dan saya katakan ide yang kemarin itu bahwa jual BUMN itu adalah ide ide apa namanya jumping conclusion jumping conclusion jumping to conclusion jump to conclusion jadi lompat pembenahan BUMN dan pekerjaan sehari-hari BUMN adalah itu lima tahap pembenahan BUMN mulai dari revitalisasi kemudian kalau gagal maka kita restorisasi kalau gagal maka kita medret kalau gagal kita akusisi dan terakhir adalah likuidasi atau jual oke jadi jangan langsung jual itu sih namanya gak lulus SD aja bisa kalau hanya langsung menjual nah itu langkah-langkah pembenahan BUMN saya ingin menyatakan saya buka ke publik lahirnya anak-anak usaha BUMN itu ada dua ibu kandungnya ibu kandung nikah resmi dan ibu kandung hasil selingkuh masya Allah yang ibu kandung hasil perkawinan sah itu biasanya dalam core business yang banyak yang tidak luar core business adalah hasil selingkuh maksudnya kalau dia perusahaan mengurusi karet dia akan turun bawah anak perusahaannya derivatnya bukan tiba-tiba lompat ke kos-kosan misalnya saya punya data banyak sekali tahu-tahu ada perusahaan pupuk membuat industri lain terus apa setelah saya telusuri hasil selingkuh yang menyebabkan ibu selingkuhnya ini adalah satu orang-orang dekat penguasa yang melup dan tahu bahwa ada daging di sini di BUMN yang harus dimakan maka kita bentuk anak perusahaan dan ditekanlah komisaris atau direksi untuk membentuk anak perusahaan nah dagingnya dimakan dia tidak ada modalnya nah ini saya setuju ini potong semua ini potong saya waktu di sini banyak sekali anak perusahaan saya potong hasil selingkuh anak perusahaan hasil selingkuh nah ini menurut saya dan yang menselingkuhi itu teman-teman Bapak juga tentu bukan Bapak teman-teman Bapak juga yang menselingkuhi jadi maksud saya Bapak yang menselingkuhi lahir anak haram Bapak sekarang marah terima kasih lah kasih tahu tuh teman-teman Bapak jangan selingkuhi lagi BUMN supaya BUMN ini nah terus terang musuh utama BUMN itu adalah intervensi non-korporasi dan selingkuh nah yang mengajak selingkuh ini adalah orang-orang yang dekat kekuasaan yang mengaku pebisnis padahal bisnisnya itu hanya karena bisa telpon pejabat A pejabat B habis itu cari uang cari modalnya gak punya nah kalau begitu mending saya ididu aja lah pengusaha gitu kan nominal punya otak lah kira-kira gitu tapi saya gak punya bakat jadi saya orangnya belak-belakan silahkan di media itu lah fairnya nah saya setuju sekali coba saya katakan Pak program resizing BUMN itu semua pemerintahan punya program tapi semua tidak ada yang jalan sampai sekarang oke sampai sekarang saya ingin tanya kenapa pemerintah takut sekali melakukan itu masih ingat kan menteri BUMN dia bilang akan ada 5 holding lahir di tahun pertama sekarang dalam tahun ketiga belum ada lahir oke Pak restorisasi juga akan dilakukan katanya saya juga termasuk yang salah waktu saya di dalam ada impres bahwa tahun 2014 jumlah BUMN tinggal 89 gak ada yang berhasil satu pun kenapa itu perselingkuhan juga di atas bisik-bisik ada yang enggak ada yang enggak jadi memang ini nah dan saya katakan jangan salahkan menteri BUMN kalau dia gagal melakukan itu karena ada 5 hal yang tidak diserahkan menteri keuangan ke menteri BUMN ada 5 kewenangan yang tidak diserahkan satu adalah merger gak boleh dua akusisi tiga likuidasi empat adalah pembentukan holding dan lima adalah privatisasi lima hal yang tidak diserahkan oleh menteri keuangan kepada menteri BUMN nah jangan disalahkan menteri BUMN itu kewenangannya menteri keuangan dan jangan juga kita terlalu apa namanya terlalu yakin kalau menteri BUMN akan terjadi ini aku kadang-kadang ketawa aja lapangan banteng gimana lapangan banteng gimana nah ini ini jadi saya serangnya bisa diatasi oleh Merdeka Utara itulah pentingnya seorang pemimpin yang bisa menjadi dirijen kesepada semuanya jangan biarkan anak berantem habis itu agak menghindar ini kan membiarkan anak berantem sehingga bocor lah surat macam-macam eh panggil aku maunya begini itu baru pemimpin tapi kalau membiarkan anak berantem terus kalau ketahuan anaknya yang nakal aku gak tahu tuh tapi kalau berhasil nah itu arahanku itu bahaya sekali itu bahaya sekali bagi pemimpin jadi oke kita break untuk sesi terakhir ini sesi terakhir makanya saya akan memberikan keempat darah sumber saya pendapat akhir mereka terkait dengan isu ini atau ada yang mereka mau beri tekanan dari pukul 9 tadi apa yang sudah kita diskusikan saya ingin mulai dari dokter Zakir Mahmud silahkan mikrofonnya anda boleh mulai dari mana saja anda boleh memberi titik tekan pada apa saja baik terima kasih jadi ini tadi seru sekali perdebatannya dan juga ini terus terang saya juga banyak belajar dari informasi-informasi di lapangan sebenarnya kalau kami kan di kampus jadi lebih tapi hal yang menarik buat saya satu memang gini kalau di ini kalau kita ngomong teori kalau ngomong teori bahwa yang namanya market mechanism itu bukan berarti semuanya bisa diserahin ke pasar pasti ada yang namanya market failure nah pada saat market failure itu pemerintah harus masuk nah masuknya dalam bentuk apa bisa BUMN bisa macam-macam gitu loh tapi jangan lupa juga ada juga yang namanya government failure yang kita juga banyak saksikan belakangan ini gitu ya nah jadi kita juga ngeliatnya jadi lebih apa ya namanya lebih imbang lah gitu jadi market failure ada ya dan itu adalah kewajiban pemerintah untuk masuk untuk mengkoreksi itu caranya yang bisa bisa masuk melalui regulasi bisa masuk melalui sebagai BUMN sebagai player-nya sendiri untuk itu atau macam-macam itu opsinya banyak tapi kita juga jangan lupa ada yang namanya government failure nah kalau misalnya mengenai BUMN ke depan saya setuju bahwa apa namanya yang saya bilang tadi masuk banyak itu Pak itu kan kita lihat di media kan banyak kalau yang Pak saya diduga bilang ngomongin persentase-persentase itu kan kita ngomongin asetnya kita ngomongin market share-nya dan angka itu kan relatif kalau dibilang dominasi sekian itu gak dominasi itu kan sebenarnya angka yang relatif Pak jadi kalau misalnya market share 25% itu dominan player atau enggak ya tergantung siapa ininya gitu loh atau kalau yang 75% terbagi kecil-kecil kecil-kecil itu jadi dominan juga gitu sebenarnya kan seperti seperti majority shareholder gitu kan kurang lebih analoginya sama perusahaan besar itu kan 10% sudah majority bisa gitu tapi saya gak gak lihat buat kami di kampus yang penting kalau dia bisa professional dia bisa jalan dan efisien dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat apa enggak why not tidak penting siapa yang termasuk BWM juga dong termasuk BWM Pak kan saya bilang siapa aja tidak penting kucing berwarna apa yang penting dia bisa cari makan cuma memang BWM tadi kalau misalnya yang tadi yang hasil anak haramnya itu saya setuju itu itu janganlah kalau kayak gitu kita udahlah kedepan kita gak usah berantem lagi kita malah sibuk berantem sendiri antara itu jadinya begini kita gak maju-maju dan satu lagi sinerginya tadi bukan hanya dengan BWM swasa tapi juga kooperasi UKM Pak itu juga perlu Pak karena kasihan juga betul dan sinerginya juga dilengkapi dengan affirmative action itu yang mungkin agak sedikit ketinggalan dan menarik kalau yang ngomong affirmative action itu dari saya itu dari saya itu dulu Pak Dr. Zakir Mahmud silahkan Pak Krishna Raga Syafwan baik terima kasih mungkin kami isi di Kadin yang tadi ada sepintas bahwa ada pemikiran BWM harus dijual dan itu sama sekali tidak ada ya dan mengenai market share kami juga tidak concern yang kita sangat tadi yang kami sampaikan adalah keinginan kita ini bermitra Pak jadi kita dapat kue dapat kerjaan jangan ini juga bisa buat kita kok dibiarin saya rasa itu yang nomor satu yang kita inginkan kedua yang tadi Pak Said itu sebut nakal kolusi dan sebagainya kita harapkan lah law enforcement harus jalan Pak selain law enforcement ya transparansi aja Pak jadi nanti yang namanya subcon bermitra dengan BWM ditulis aja siapa aja yang apa yang terjadi dan kayak kemarin aja kami baca di koran oh dia yang supplier terus-terusan kepada si A ini nah itu juga kan gak boleh jadi monopoli di bawah ada yang menahun loh menjadi supplier di satu BWM ada yang menahun keluhan tahun itu aja Pak jadi sekali lagi kita harus bersatu kuat untuk menguatkan ekonomi kita ini bersama Pak terima kasih terakhir hanya menyatakan begini jadi saya berharap dinamika ini jangan sampai berkembang menjadi persekusi radikal untuk mematikan BWM itu yang saya harapkan jangan berkembang menjadi itu karena awalnya saya ulangi tadi pernyataan saya awalnya dari pernyataan Renko Kemaritiman yang menyatakan BWM sudah dominan dalam ekonomi dan jumlahnya sudah terlalu besar maka dia harus dijual dan mengusulkan kepada Presiden terus disambut Kadin ternyata Kadin bukan itu bukan itu yang hanya minta mitra gitu kan istilah saya tadi penyakit kudis dibawa ke rumah sakit harapan kita jantung jadi gak kena gitu kan akhirnya tapi bagus aja dinamika seperti ini nah karena jelas saya katakan BWM tidak dominan tidak dominan ada yang menjadi dominan karena memang lebih karena efisiensi apakah kita mau mematikan dominannya karena efisiensi itu saya pikir akan melanggar teori ekonomi dan pasti merugikan masyarakat saya ingin punya imajinasi kita semua contoh yang dominan adalah misalnya Pupuk Pelindo sama Angkasa Pura udah pasti dan hampir yang dominan seperti itu karena memang memang itu tidak ada yang yang mau masuk nah saya berharap kepada Kadin kepada Kadin kalau BUMN lagi berkurang tolonglah masuk jangan asing yang masuk gitu loh Pak jadi saya berharap jangan juga pengusaha-pengusaha ini jangan menjadi Ali Baba Bapak Ali kalau sekali Bapak Ali sekarang jadi Ali Baba muncul tapi bukan dia ujung-ujungnya kita tahu ternyata bukan dia hanya orang pengantar ini aja pengantar ketuk pintu untuk negosiasi setelah itu gak punya uang juga nah akhirnya jatuh juga ke asing karena fakta menyatakan semua yang dibuka BUMN itu yang masuk asing Pak bukan bukan jadi saya berharap sekarang begini tempatkan BUMN untuk melawan globalisasi mempertahankan pasar kita dan potensi kita dan swasta bermitra dengan BUMN oke Pak itu menurut saya karena swasta menghadapi asing itu agak berat Pak terus terang kecuali yang Ali Baba tadi pura-pura menghadapi asing tapi sebenarnya Ali Baba nah jadi posisikan seperti itu terhadap masalah kontraktor Pak itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan dua gelas kopi selesai itu Pak jadi gak usah di obral seperti itu yang seakan-akan sudah masalah dan dilaporkan hasil Rakornas Kadin di depan presiden hanya karena tidak bisa dapat subkontraktor nah saya juga mengkritik BUMN penyakit utama BUMN adalah menunda pembayaran kepada subkontraktor nah itu menurut saya itu saya juga saya kritik karena Anda akan mematikan oleh kepada subkontraktor tapi Pak bisnis kan otaknya begini kalau masih bisa ditunda kenapa harus dibayar kan kita kira-kira jadi ini otaknya BUMN juga sudah masuk juga jadi menurut saya lupa agent of development jadi saya pikir begini Pak saya bersedia udahlah kita duduk saya tidak ada kepentingan BUMN saya bukan pejabat BUMN tapi saya tahu persis anatomi BUMN saya tahu persis anatomi dan saya tahu biasanya solusinya mau lewat pintu mau lewat jendela mau lewat pintu angin saya tahu jalan itu tapi pintu haram saya juga tahu jadi jangan sampai ada mau masuk pintu haram aku hafal pintu selingkuh itu aku tahu jadi jangan nah itu kita duduk sama-sama menyelesaikan itu menyelesaikan itu saya beritahu ketua kadin Pak sebenarnya apa sih yang masalah ternyata hanya masalah kecil Pak tapi dilaporkan presiden nah saya bilang ada pimpinan kadin menyatakan kemarin presiden sudah setuju begini presiden itu adalah pimpinan seluruh rakyat pimpinan seluruh rakyat kalau depan kadin oke kita pertimbangkan nanti depan BUMN lagi kau tingkatkan provisasinya kamu itu biasa saja jadi jangan menganggap bahwa itu-bahwa itu disesuaikan keputusan nah ada tindak lanjut kadin katanya tanggal 20 tapi saya berharap presiden dengarkan dulu deh BUMN baru ketemu kadin supaya fair itu nanti dan saya juga minta kadin setelah presiden ketemu BUMN dan swasta segala macam kooperasi dan KMKM nya hilang dimana itu saya juga masih ada gak sih menteri kooperasi itu saya udah gak pernah dengar jadi maksud saya perlu gak kita kritisi seperti itu Pak jadi sepertinya kan presidennya kan menyatakan menteri yang tidak punya target ya jangan senang-senang dong tapi saya gak pernah mendengarkan target menteri kooperasi apa begitu jadi supaya fair aja lah jangan karena jadi partai dari partai penguasa ya udah jangan melebar ngomongnya enggak saya orang yang fair aja Pak jadi maksud saya supaya negara ini lebih baik gitu jadi jangan kan memang tiga pilar Pak BUMN kooperasi sama ini tapi kooperasi udahlah undang juga lah kooperasi dengerin juga gitu supaya presiden fair yang terakhir Bang Fahri Ali kalau kalau secara politik ya maka saya mengusulkan kepada presiden target pembangunan infrastruktur harus terus menerus ya menggunakan BUMN karena swasta gak akan mau masuk ke wilayah-wilayah yang semacam itu apalagi misalnya di daerah-daerah terbelakang misalnya di daerah perbatasan mana ada yang mau swasta masuk ke sana gitu nah jadi BUMN itu ya kalau misalnya infrastruktur itu dianggap sebagai signature dari pemerintahan presiden Jokowi maka yang paling efisien dan paling masuk akal untuk digunakan adalah BUMN itu pertama yang kedua adalah bahwa tidak benar pandangan politik ekonomi Jokowi itu neoliberal buktinya yang dianggap dominan oleh kadin ya oleh pihak swasta itu adalah BUMN artinya negara masih memegang peranan penting bukan aktor-aktor pasar gitu nah yang keempat saya setuju bahwa kadin diajak dalam hal ini ya oleh BUMN walaupun saya percaya sebenarnya pengusaha itu juga tahu tempatnya dimana-mana gitu bukan hanya yang lagi digarap oleh BUMN kan Indonesia begitu luas kan gitu itu saja yang mau saya tekankan ya di akhir pembicaraan kita karena saya makin ngantuk rupanya mungkin terakhir saya juga berharap Kongol Merat itu membuka juga lah supaya BUMN juga bisa ikut subkontraktor di tempat dia karena selama ini gak bisa masuk pak jadi jadi ada timbal balik juga lah jadi ikut juga lah BUMN itu ikut subkontraktor di para proyeknya Kongol Merat itu gak bisa masuk nanti disampaikan lewat Pak Krishna Raga Sarfuan kita kasih aplaus kepada empat pembicara kita Bang Fahri Pak Riali Dr. Said Didu Dr. Zakir Mahmud dan Pak Krishna Raga Sarfuan saya kira ini tentu tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan dan tentu saja ini masalah besar tetapi ya kita lihatlah nanti ke depan apakah ya politik sesekali memang harus membutuhkan gimmick gimmicknya itu bisa teriakan namun yang paling penting setelah teriakan biasa langsung berunding di balik layar karena masalah-masalah dunia ini seringkali diselesaikan lewat perundingan dan bahkan lewat dua cangkir kopi yang saling berdekatan kata Said Didu saya Chan Law Lembah sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati